Anda kembali bersama kami Mirsa, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dimakamkan tadi malam. Almarhum meninggal setelah mengeluh sakit dan tidak sedarkan diri. Komisi Pemilihan Umum masih akan melakukan rapat membahas santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Jenazah Edi Supandi, anggota KPPS Kelurang Gedung Ombok, Kecamatan Semanding Tuban, dimakamkan minggu malam. Edi Supandi meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengalami sakit dan tak sedarkan diri. Sebelumnya, Almarhum bertugas di TPS 204 Lingkungan Gendung-Gendung Kelurang Gedung Ombok pada pemilu lalu. Jenazah dimakamkan diiringi keluarga, tetangga, dan rekan kerja yang masih melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sakit kepala. Kemudian dibuat tidur. Setelah tidur, tidak sadarkan diri. Kemudian akhirnya dibawa di rumah sakit dan sempat dirawat di Bukidi dan akhirnya meninggal. Komisi Pembelian Umum akan melakukan rapat pembahas santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Malam ini juga kita lihat berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang kecelakaan, sebabnya apa ketika menjalankan tugas atau ketika sedang tidak menjalankan tugas. Ini nanti kita kompulin semua, termasuk kita ngatur mekanisme dan besarannya. Sejumlah anggota KPPS, Pan Masud dan anggota Polri meninggal dunia setelah bertugas dalam pemilu yang dilaksanakan selentak pada tanggal 17 April 2019 lalu. Faktor kesehatan dan kelelahan diduga menjadi penyebab utama sebagai besar petugas meninggal dunia. Tim Liputan E-News melaporkan.